Nala Nala, lagu ini menceritakan tentang seseorang yang bernama Nala, bernasib malang karena kecewa akibat kencan bersama kekasihnya batal. Lagu Nala rilis pada tanggal 3 Maret tahun 2022 di kanal YouTube Tulus, yang hanya dalam waktu beberapa hari saja sudah mendapatkan ratusan ribu viewers. Lagu ini merupakan salah satu lagu yang ada di dalam album Tulus terbaru, yang bertajuk manusia bersama dengan lagu yang sedang trending seperti Hati-hati di Jalan, Diri, serta Jatuh Suka. Mungkin kamu sudah sangat penasaran dan segera ingin tahu lagu Tulus yang berjudul Nala, ini sebenarnya menceritakan tentang apa. Tak perlu resah, karena pada kesempatan kali ini zona lirik akan menemanimu membedah makna di balik lirik lagu Nala. Lagu ini seperti sebuah cerpen yang memiliki alur dan memiliki tokoh di dalamnya. Tokoh utama di dalam lagu ini bernama Nala, yakni seorang perempuan yang menantikan kekasihnya yang jarang pulang, entah karena urusan pekerjaan atau alasan lain. Yuk mulai pembahasan lengkapnya dari bait pertama. Diceritakan ada seseorang yang bernama Nala, ia sedang berbunga-bunga karena kasmaran kepada pujaan hatinya yang berjanji akan bertemu dengannya di malam hari. Ia pasti akan mempersiapkan pertemuan itu dengan sebaik-baiknya karena tak ingin mengecewakan kekasihnya. Dipilihnya baju terpantas dan berkaya Tazawannya ini segera malam tiba Semua hal baik dipersiapkan, seperti baju terbaik, makeup terbaik, dan apapun itu semaksimal mungkin demi bisa membahagiakan kekasihnya. Perasaannya sangat menggebu-gebu, tak sabar ingin segera bertemu dengan sang kekasih. Tujuh tepat, pesan singkat diterimannya Kabar dari, yang ditunggu jadi tak bisa, tak bisa bertemu Kemudian masuk ke bagian lirik yang pada lagunya bernada sedih. Hal ini dikarenakan sang kekasih memberi kabar bahwa ia hendak membatalkan pertemuan yang sudah direncanakan. Kecewa sudah, harapannya pupus untuk bertemu dengan kekasihnya tersebut. Lamanlah merasa sulit disuka Bagi nalah malam ini simewa Sedih dia kembali masuk kamarnya Tentang nalah dan kemurungan hatinya Padahal nalah sudah menantikan malam pertemuan tersebut, namun sang kekasih malah memberikan keputusan sepihak untuk menggagalkan pertemuan. Harapan nalah yang pupus pun menciptakan kesedihan dan membuatnya masuk ke dalam kamar. Pada bagian ini adalah deskripsi tentang seorang nalah yang merupakan orang sederhana yang tak suka berlebihan. Ia lahir pada tahun 1992 yang ditakdirkan untuk tidak selalu bersama-sama dipisahkan jarak bersama kekasihnya jarang bertemu. Sehingga satu pertemuan pun tampak sangat berarti baginya. Seperti seorang prajurit yang tugas di luar kota atau pulau demi menjaga NKRI yang harus siap kapan saja untuk bertugas dimanapun. Ini hanya perumpamaan, kemungkinan lain pasti ada, tentang siapa kekasih Nala dan alasan apa yang membuat sang kekasih membatalkan pertemuan. Intinya, Nala sangat ingin bertemu. Ia sangat merindukan kekasihnya. Dan baginya, satu kali pertemuan saja, walau hanya sebentar, sangatlah berarti untuknya. Lalu nala, lalu nala, mengirim singkat sebuah pesan. Lalu nala, lalu nala, bertanya kapan ada waktu lain lagi. Dikarenakan terlalu merindu dan memahami bahwa sang kekasih memang sedang ada urusan lain yang lebih penting, Nala pun mempertanyakan tentang kapan ada waktu lain lagi untuk mengadakan pertemuan yang sempat tertunda itu. Malangnya si Nala, yang tenggelam di dalam kerinduannya. Namun itulah cinta, ada senang dan ada sedihnya. Tak semua cinta berakhir dan berjalan dengan mulus-mulus saja, karena setiap cinta pasti punya cerita yang berbeda-beda. Buat kamu yang ingin menyimak lirik lagunya, tenang saja, karena zona lirik sudah menyediakan lirik lagu lengkapnya di deskripsi video. Mungkin kamu tak setuju dengan apa yang zona lirik utarakan, karena mimin percaya pendapat serta pengetahuan setiap orang itu berbeda-beda. Maka dari itu, mimin persilahkan kamu untuk mengungkapkan pendapatmu di kolom komentar.